Intro Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters Bapak ibu petani kelapa sawit Dan juga semua praktisi perkebunan kelapa sawit Bertembung kembali di channel jejak sepatu planters Setelah satu minggu tidak ada konten baru Dan konten kali ini menyambung konten minggu yang lalu Dimana pada konten minggu yang lalu kami menyampaikan Bahwa kita sebaiknya terus memupuk sesuai dengan waktu Dan sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit kita Dan karena kita ketahui bahwa harga pupuk semakin mahal Maka faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pupuk Itulah yang perlu kita bahas pada konten ini Menurut pandangan kami Daripada kita selalu berkutat dengan senyum kecut Memikirkan harga pupuk yang terus meningkat Ada baiknya kalau kita pikirkan Bagaimana agar pupuk yang kita aplikasikan Dapat diserap oleh tanaman secara efektif Sehingga tanaman tumbuh dengan baik Dan memberikan produksi yang tinggi Kita ketahui bahwa Nutrisi dari pupuk yang kita aplikasi Dapat hilang Pertama disebabkan oleh penguapan Jadi pupuk yang kita aplikasi itu Nutrisinya hilang karena menguap Yang kedua Hilang karena tercuci Tercuci dalam hal ini Nutrisi masuk terlalu dalam ke dalam tanah Sehingga tidak dapat lagi diambil oleh tanaman Yang ketiga Terjadi karena Larut bersama air hujan Ataupun bercampur dengan tanah-tanah yang terrosi Sehingga terbawa masuk ke areal rendahan Atau bahkan ke parit Terjerap atau terfiksasi oleh Senyawa lain di dalam tanah Misalnya fosfor Fosfor itu bisa Diikat oleh Fe ataupun Al di dalam tanah Nah selain itu Ada juga nutrisi yang kita aplikasi itu Diimobilisasi oleh mikroba Atau dimanfaatkan oleh mikroba Sebagai energinya untuk mengurai bahan-bahan organik Hal ini barangkali lebih baik kita pikirkan Bagaimana mengurangi efek negatif Daripada kehilangan hara tersebut Akibat dari apa yang kami sampaikan tadi Jadi yang pertama Misalnya karena penguapan Nutrisi yang paling cepat menguap itu adalah Nitrogen pada urea ZA Ataupun pada ammonium klorida Nitrogennya cepat menguap Oleh karena itu Sebaiknya Pupuk yang mengandung nitrogen Di aplikasi Di areal yang lembab Bukan tergenang Dan juga areal yang bersih Bukan di atas permukaan Seperti ini Permukaan kacangan Ataupun permukaan tumbuhan penutup tanah Tapi di areal yang bersih Supaya Nutrisinya langsung larut Dan bisa diserap oleh tanaman Ini penting menjadi perhatian Supaya nutrisinya Tidak menguap Jadi Selain daripada lembab Seperti kami sampaikan tadi Hindari juga Aplikasi pupuk ini Pada saat tanah Benar-benar kering Dan juga Pada saat hujan Deras Ataupun pada musim hujan Yang tinggi Dimana biasanya Ada bagian-bagian dari areal Yang tergenang Karena ketika itu terjadi Nanti nutrisinya Akan mudah menguap Nah Yang kedua tadi kami sampaikan Yaitu Melalui Aliran permukaan Dalam hal ini Pupuk yang kita aplikasi Bisa larut Dengan air hujan Dan kemudian Akan tercuci Atau Terserap Oleh tanah Tetapi tanah tersebut Tererosi Dan masuk ke areal rendahan Sehingga nutrisinya Menjadi hilang Apa yang bisa kita lakukan Dalam hal ini Yang pertama adalah Bagaimana kita melakukan Konservasi tanah dan air Untuk areal-areal yang miring Sebaiknya dilakukan Pembuatan tapak kuda Dan teras kontur Tapi semua itu adalah Biaya yang mahal Oleh karena itu Yang paling murah Yang dapat kita lakukan adalah Bagaimana Menyusun pelepah Melawan Kemiringan lereng Atau Memotong kontur Dengan pelepah-pelepah Yang kita susun Pada areal yang miring Maka Air hujan Tidak secara langsung Nanti terhempas Dan juga Dapat mengurangi Erosi Menyusun pelepah Secara box paten Atau Memotong kontur Atau kemiringan lereng Itu Sangat membantu Di dalam Konservasi tanah Dan itu merupakan Tindakan yang murah Kenapa murah Karena dapat kita lakukan Setiap kita melakukan Pruning Setiap kita melakukan Panen Yang kedua Dapat kita Lakukan setiap saat Tidak ada tambahan biaya Cukup hanya Dipotong dua Disusun seperti kotak Sehingga Mengurangi erosi Hal yang murah juga Kenapa Karena ini Tidak Perlu Persetujuan atasan Misalnya Tidak perlu Aturan baru Misalnya Cukup hanya Disusun dengan baik Dan nanti Ketika Pelepah-pelepah Tersebut melapuk Juga menjadi Sumber bahan organik Dan nanti Akar-akar Akan muncul disana Dan pengalaman kami Neprolepis juga Akan tumbuh Dengan baik disana Jadi ini penting sekali Bagaimana kita Menata Pelepah Yang kita potong Supaya Berbentuk box Dan dapat Memotong Kemiringan lereng Sehingga Mengurangi erosi Dan juga Mengurangi Aliran permukaan Karena secara penelitian Salah satu Kehilangan pupuk Yang terbesar Terjadi Ketika Ada erosi Dan ketika terjadi Aliran permukaan Yang berikutnya Adalah tercuci Seperti kami Sampaikan tadi Tercuci berarti Nutrisi yang kita Aplikasi melalui pupuk Masuk ke dalam Tanah Dan terus Meresap Sampai jauh ke bawah Sehingga Akar tanaman Tidak mampu lagi Mengambil Nah tindakan apa Yang bisa kita lakukan Untuk ini Masih mirip juga Seperti yang kami Sampaikan tadi Salah satunya Penyusunan pelepah Dan faktor lainnya Adalah Pemberian Bahan organik Sekali lagi Bahan organik Bukan pupuk organik Bahan organik Dalam hal ini Tandan kosong Kelapa sawit Dekanter solid Kalix Atau kelopak Dan juga Abu boiler Jika itu Di aplikasi Maka itu akan menambah Bahan organik tanah Dengan bertambahnya Bahan organik tanah Maka Daya tanah Untuk memegang Air dan nutrisi Akan semakin tinggi Sehingga Pupuk yang kita aplikasi Akan lebih baik Diserap oleh tanaman Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian Adalah Bagaimana Mengurangi Nutrisi yang terjerap Oleh senyawa lain Seperti kami sampaikan tadi P Dijerap Atau diikat Oleh AL Dalam hal ini Bagaimana kita Memperbaiki Sifat kimia tanah kita Itu sangat penting Ya Ketika kita Memperbaiki PH tanah Maka otomatis AL Dan FE Bisa terikat Sehingga Kemah pupuk Yang kita aplikasi Akan lebih baik Diserap oleh tanaman Dalam hal ini Seperti kami Sampaikan di konten Sebelumnya Tentang keserit Dan dolomit Maka kita Sebaiknya Menggunakan Pupuk Yang mengandung CA Seperti Rock pospat Dan dolomit Namun Tidak boleh Itu terus menerus Kita lakukan Karena CA yang tinggi Juga akan Mempengaruhi Penyerapan Kalium Lalu Lalu bagaimana Dengan Imobilisasi Oleh Mikroba Hal ini Sebenarnya Sangat kecil Beberapa Penelitian Melaporkan Bahwa Kehilangan Akibat Imobilisasi Ini hanya 5% Dan Sepanjang Pengetahuan Kami juga Ketika Sudah Terimobilisasi Nanti Mikrobanya Mati Maka Nutrisi tersebut Akan kembali Kedalam Tanah Sehingga Ini bukan Faktor Yang besar Nah Bapak Ibu Semuanya Daripada Kita Seperti Kami Sampaikan Tadi Sibuk Berkutat Pemikirkan Senyum Kecut Karena Pupuk Yang Terus Menerus Semakin Mahal Menurut Hemat Kami Mari Kita Perbaiki Aplikasi Pupuk Kita Kadang Kita Masih Berpikir Pupuk A Kalau Dicampur Dengan Pupuk B Bagaimana Hasilnya Dengan Tujuan Supaya Lebih Hemat Biaya Aplikasi Kita Tahu Bahwa Pupuk Mahal Kenapa Kita Harus Berhemat Betul Betul Lagi Untuk Aplikasinya Di Dalam Konten Kami Sebelumnya Kami Sudah Menyampaikan Tentang Tempat Penaburan Pupuk Dan Cara Penaburan Pupuk Pandangan Kami Kita Harus Melakukan Aplikasi Pupuk Dengan Benar Benar Mengikuti 5T Sehingga Kita Dapat Memperkecil Kehilangan Nutrisi Yang Disebabkan Akhirnya Selamat Memumpuk Semoga Konten Ini Bermanfaat Semangat Pagi Salam Jejak Sepatu Planters